Terima kasih Ada mama disini ya Mama akan melakukan apapun untuk kamu Astaghfirullah Mereka sudah lihat berita itu Desi yakin dengan kemampuan yang Desi miliki Desi ingin dipandang orang Dihargai orang Dan saat ini Desi ingin jadi penyanyi om Bali, Bali Tolong nyalakan TV sekarang pak Ada berita penting yang harus bapak lihat Setelah menghilang lama dari dunia musik Ya kira-kira sudah belasan tahun Hari ini merupakan hari bahagia buat saya Karena saya akan kembali lagi Dalam bisnis musik ini Tentunya dengan musik yang baru lagi Dan juga saya punya penyanyi yang baru Masih bapak bagus sekali Perkenalkan dia Desi mutiara Desi! 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 Ada apa sih pak? Kok marah-marah? Mana Desi? Tenang pak Ah, tenang Datang marah-marah sambil nyariin Desi Tenang, tenang Aku mau bicara sama dia Des! Mas Saya senang sekali Bisa bekerja sama dengan pak Fajri Desi? Di bawah label perusahaan milik pak Fajri Karena selama ini Pak Fajri udah mengorbitkan banyak penyanyi-penyanyi sukses Tolong kamu jelasin semuanya Des Pasti kamu tau kan Kalau Desi nyanyi untuk Fajri Enggak mas Aku bener-bener gak tau Demi Allah aku gak tau mas Alah Kamu gak usah bohong Kamu pasti tau Desi pasti cerita ke kamu kan Kenapa dia bisa bergabung sama Fajri Aku yakin Fajri sengaja ngelakuin ini Untung lawan aku Iya kan? Mas Sabar Jangan marah-marah Kalau mas marah-marah Ini gak akan menyesaikan masalah Mungkin Desi melakukan semua ini Karena dia ingin balas budi Kan selama ini Fajri sudah baik sama Desi dan Lilis Misa yang ada di tanah air Mudah-mudahan dengan album perdanaan Desi ini Bisa sukses dan berjalan dengan lancar Gak serang menafik Kau berperbaik di depan aku Mas Aldi Desi dalam masalah besar Aku gak pernah lihat Mas Aldi semarah ini Ya Allah Tolong lindungi anakku Desi Dan suamiku Mas Aldi Tenangkan mereka Ya Allah Jangan sampai Mas Aldi melakukan hal yang bodoh Yang akan membuat Desi makin membencinya Seberapa besar keyakinan Anda Kalau album perdanaan Desi akan bisa diterima di masyarakat luas Saya yakin 100% Desi bukan saja yang jago menyanyi Tapi dia juga mempunyai penampilan yang menarik Dan dia selalu menghayati semua lagu yang dia bawakan Dan juga kami sudah memilihkan lagu-lagu yang paling terbaik untuk Desi Jadi kami yakin kita akan sukses Kenapa Anda lebih memilih Fadri sebagai produser Anda Daripada Aldi bapak Anda sendiri Des Kita pulang Nah yuk Aku gak mau pulang Lepasin Aldi Apa yang kamu lakukan Kamu gak bisa bawa Desi kemana-mana Sekarang dia artis saya Dia punya kontrak yang harus dipatuhi sama saya Dia anak saya Jadi saya berhak membawa dia kemana pun juga Enggak Aku gak mau pulang Lepasin Enggak Maldi Desi Desi Maldi Apa yang benar yang katakan oleh Desi Lepasin Apa yang tidak percaya Apa yang buruknya dibeli Desi Lalu bagaimana dengan oleh Desi punya Maldi Maldi Desi Maafin om Om gak bisa bantuin kamu sekarang Kamu tuh benar-benar keterlaluan Kamu pikir kamu tuh siapa Seenaknya aja nyeret-nyeret orang Dan mempermalukan aku Dibatkan kayak orang tadi Kamu pikir dengan kamu melakukan itu semua Kamu merasa udah menjadi ayahku Enggak Gak akan pernah Karena aku gak akan pernah mengakui kamu sebagai papaku Kamu tuh hanya bikin malu Justru kamu yang sudah bikin papa malu Kamu Kamu Seenaknya aja kamu ngomong begitu Kamu hanya melihat orang dari kacamata kamu Baru kali ini aku menemukan orang egois seperti kamu Kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri Apa pantas kamu disuruh sebagai papaku Hah Selama ini kamu gak pernah peduli sama aku Selama ini kamu gak pernah melakukan tanggung jawab kamu sebagai seorang ayah Sekarang aku minta sama kamu Turunin aku disini Aku mau kembali ke tempat yang tadi Aku mau minta maaf sama Om Fajri Karena selama ini cuma dia yang peduli sama aku Bukan kamu Papa gak akan berhentiin mobil ini sebelum kita sampai di rumah Cepat turunin Turunin Des Pergerangan Des Kamu lihat barusan Kamu ingin kita mati Mam Kayaknya papa itu Dik Bungan Papa Kok papa cuek gitu sih sama Linda Lina kan gak salah apa-apa ma Mama Mama bilang kan Kalau aku punya hak untuk mengikuti kata hatiku Tapi kenapa tiba-tiba Laki-laki itu datang dan menghancurkan semuanya ema Anak kamu sudah membuat malu aku Liz Di depan orang banyak Aku papanya sendiri Liz Papa 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 Aku muak dengarnya Buat apa kamu nyebut-nyebut kata papa Kalau kamu sendiri gak tau apa artinya seorang papa Kamu tuh hanya ikut andil dalam kelahiran aku di dunia ini Tapi bukan berarti kamu punya hak untuk aku-akui sebagai papaku Tuhan Aldi yang sangat terhormat Cukup Kamu tuh udah beri-beri ketelaluan Gak pantas kamu ngomong gitu sama papa kamu sendiri Gak pantas kamu Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Bakal bikinin gue album. Lu sih pake sok gak mau deket-deket sama dia, pake sok benci sama dia, musuh-musuhan sama dia. Coba kalau enggak, lu juga bakal dibikinin album mungkin. Acangnya ya paling enggak duet lah sama gue kan lumayan duet sama gue. Besar, gak tau diri. Paldi! 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 Dasar munafik! Apa maksud kamu, Deus? Salah papa apa sama kamu? Banyak kesalahan kamu. Jangan sopiku, Neh. Selama ini kamu tuh berlagak jadi papa yang baik buat aku. Padahal apa yang kamu lakuin? Justru kamu... Kamu tuh cuma sayang sama Linda. Kamu bikinin dia album tanpa kamu peduli perasaan aku. Kamu bilang aja sama semua orang, kalau kamu tuh cuma punya anak satu, cuma Linda. Dan aku gak pernah ada buat kamu. Ya, seenggak-enggaknya aku tahu, kamu tuh papa yang seperti apa. Kamu tuh gak usah soker deh. Gak usah so sayang sama aku. Karena aku tahu semua itu hanya kebohongan dalam diri kamu. Des, Desi, tunggu dulu. Udah gak perlu kamu jelasin apa-apa. Asal kamu tahu ya, Pak Aldi, aku datang di sini bukan untuk minta belas kesian dari kamu. Karena aku tahu kalau kamu tuh adalah orang yang munafik. Orang yang gak punya perasaan. Anak kamu sendiri kamu hancurin kehidupannya. Tapi kamu harus tahu, Pak Aldi, kalau aku gak akan pernah tinggal diam, aku akan melawan kamu, bapakku tersayang. Tunggu aja balasan dari aku. Oke. Kalau memang itu yang kamu mau. Silahkan aja ya. Desi, kamu mau kemana? Apa yang sebenarnya terjadi? Papa kamu abis ngomel-ngomel di kamar. Sekarang kamu mau pergi begitu aja. Loh, itu kan baju mama. Kamu ngapain? Ma, kita harus pergi dari rumah ini. Aku udah muak dengan semua yang ada di rumah ini, Ma. Aku gak mau tinggal di sini lagi. Desi, kamu boleh melakukan apapun. Mama akan restuin kamu, sayang. Kamu mau pergi dari rumah ini, silahkan. Tapi mama gak mau. Jadi, sekarang mama mau ngorbanin aku demi suami mama. Iya. Mama lupa. Selama ini dia udah menelantarkan kita, Ma. Orang itu adalah orang yang tidak berperasaan. Yang pernah ninggalin kita dan gak pernah peduli sama kita. Sekarang mama ngebelain dia daripada aku, anak mama sendiri. Bukan, bukan begitu. Kamu harus mengerti posisi mama. Mama kan yang lahirin kamu. Mama juga yang merawat kamu. Mama memberikan kasih sayang penuh sama kamu. Tapi, sekarang ini, setelah sekian lama, mama akhirnya bisa bersama dengan papa kamu. Mama sadar. Mama harus mendampingi papa kamu sebagai seorang istri. Kamu harus ngerti ya? Iya. Aku ngerti, Ma. Desi ngerti. Jadi, sekarang gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Karena kita udah saling mengerti satu sama lain. Saatnya sekarang kita untuk berpisah, Ma. Selamat tinggal, Ma. Selamat tinggal, Ma. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi besok kita cari tempat lain buat kamu. Terima kasih banyak. Eh, sini dong spagetinya. Apa, Lin? Budok banget sih. Spagetinya siniin. Oh, iya iya. Maaf ya. Adih lah. Kebanyakan tau. Budok banget sih. Orang cuma minta diambilin, bukan dituangin. Ngerti gak sih? Apa kayaknya dia sengaja nih, Mam? Pengen bikin gue gemuk ya? Biar gue jelek gitu kan? Lo pasti benci banget sama gue. Astagfirullahaladzim. Linda, Tante gak benci sama kamu. Demi Allah, jangan punya pikiran negatif sama Tante. Ya terus, kalo gak benci namanya apa? Lo mau bilang kalo sebenernya lo tuh sayang banget sama gue dan nganggep gue tuh sebagai anak lo sendiri. Gitu? Hah? Jangan mimpi deh. Jadi ibu yang baik buat anaknya sendiri aja gak bercosok mau jadi ibu buat gue. Kamu kenapa, Liz? Liz, kamu jangan sedih kayak gitu dong. Kamu harus makan, ya? Nanti kalo enggak, badan kamu sakit. Ini, makan. Makan apa ya? Ini buat kamu. Iya, Tante. Tante jangan sedih dong. Kan Tante disini gak sendiri. Kan ada kita, ya, Mam, ya? Ada Mama, ada Linda yang temenin Tante. Jadi Tante boleh kok nganggep Linda sebagai anak Tante sendiri? Ya, bener. Gitu dong. Kamu memang anak yang baik. Eh, Tante. Kok gak nyampe-nyampe sih, Ra? Iya, sebentar. Ini juga di dalam rumah. Rumah siapa nih, Ra? Rumah kamu? Rumahku? Iya. Kamu kan artis perusahaan yang apa? Otomatis perusahaan ngasih kamu hadiah. Ya, hadiahnya rumah ini. Beneran, Ra. Des. Kamu kenapa sedih? Aku ingat mamaku, Ra. Seandainya mamaku bisa baru tinggal sama aku. Aku pasti seneng banget. Linda, udah bangun. Sabar ya. Bentar lagi selesai kau sarapan ya. Gak usah sok rajin deh. Sok pake acting lagi nyiapin sarapan buat kita. Aku aja mau cari muka kan depan bokap gue. Atau lo mau ngambil alih rumah gue? Astagfirullah, Ladib. Demi Allah Tante gak ada niatan kayak begitu. Terus apa dong namanya kalau enggak? Atau mau jadi pembantu kali ya di rumah gue? Pak, kayaknya kita harus belanja bulanan lagi deh, Pak. Mau jadi apa lagi coba? Lo tuh sama aja kayak anak lo. Siapa namanya? Desi! Iya, kalian sama aja. Emang pantesnya jadi pembantu? Emang pantes sih? Lagian kebetulan rumah gue juga lagi butuh orang sih. Cuma, Belinda! Dasar perempuan gak punya perasaan. Tuh, Pak. Papa liat sendiri kan kalau aku ada sama Linda kayak gimana? Dia berani nampar Linda, Pak. Linda gak terima. Apa-apa aja gak pernah nampar Linda? Dia yang cuma numpang di sini kok berani sih nampar Linda? Emang dia siapa? Pokoknya Linda mau dia diusir dari sini. Linda gak mau dia di sini. Seharusnya dari dulu Papa sama mau nampar kamu. Gak manjain kamu kayak gini. Jadi gak punya supan santun. Papa tau betul siapa Lilis. Dan dia gak akan marah. Kalau kamu gak nyakitin perasaannya dia. Linda! Mama tidak pernah ngajarin kamu untuk tidak sopan seperti ini. Ma! Ya udah deh, iya iya iya. Tante. Tante. Linda minta maaf ya, tante. Linda ngaku salah. Maafi, tante juga ya. Tante udah nampar kamu. Linda gak apa-apa kok, tante. Memang sudah seharusnya Linda belajar untuk bersikap lebih sopan lagi ke tante. Papa, Papa, mungkin Papa itu buta kalau Papa ngira perempuan ini adalah perempuan baik-baik. Tapi aku gak buta. Mas, jangan. Mas, jangan. Mas, semua itu hanya bikin Desi sakit hati. Lies. Tolong kamu ngerti nah, polis. Ini bukan soal Linda atau Desi. Tapi ini soal aku dan Fadri. Aku gak mau masa lalu terulang lagi. Aku harus selesaikan semuanya. Aku harus selesaikan semuanya. Dilihat salah, tak dilihat salah, jadi serba salah, aku bingung. Aku suka curi-curi pandang padaku. Dilihat salah, tak dilihat salah, jadi serba salah, aku bingung. Aku suka curi-curi pandang padaku. Pak, anak kita berbakat ya. Bisa nyanyi gak sih? Bisa nyanyi gak sih? Bisa nyanyi, bilang dong. Serba sembuh sekali, dirinya kepadaku. Serba sembuh sekali, dirinya kepadaku. Halo? Apa? Siapa, Mam? Itu tadi orang suruhan Mama. Dia kasih tau tempat dimana Desi akan nyanyi. Mama takut Desi sengaja nyanyi pada hari yang sama sama kamu untuk merebut semua penonton. Terus kalau acara Linda sepi gimana dong, Mam? Gak ada yang nonton. Kamu tenang aja. Mama akan melakukan sesuatu. Asiknya, iya, iya, iya. Asiknya, iya, iya, iya. Bila jam tuju, aku dijemput oleh pacarku. Aku diajak kencang dengannya. Asiknya, iya, iya, iya. Bila jam tuju, aku dijemput oleh pacarku. Aku diajak kencang dengannya. Asiknya, iya, iya, iya. Tak lupa ku bersolek. Baju baru ku semprot. Minyak wangi. Bila jam tuju, aku dijemput oleh pacarku. Aku diajak kencang dengannya. Asiknya, iya, 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 iya. Sayang namunville. Ku sengat. Indahnya Malam ini. Bulan bintang tersenyum menyaksikan Dua si jolik yang sedang bercinta di mabuk asmarah Dua siap. Atau. Dua siap. linda gak mau nyanyi ya ada apa linda kenapa kamu marah-marah papa liat aja sendiri penontonnya gak ada gak mau linda kamu harus tetep nyanyi dong berapapun jumlah penontonnya kamu harus profesional dong linda kalau kamu gak nyanyi papa akan menghentikan turk promo kamu ini ngerti kamu selamat datang semuanya mari kita sambut penyanyi pendatang baru kita linda linda ku tunggu kau bertemu di taman indah ku tunggu kau bertemu di taman indah bawalah mawar merah tandanya cinta pun nanti kau katakan disikan cinta bunga indah di taman hiasi rasa huah papa ay 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 Mimpiku, mimpi-mimpi manis Harusnya aku gak nyuruh Linda nyanyi Dia pasti gak akan lemparan seperti tadi Pak, perusahaan hampir bangkrut Karena biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan promo album Linda Terlalu besar, Pak Dan pemasukan nol Terus bagaimana? Apa sarang kamu? Cuma ada satu cara yang paling mungkin Bapak Harus minta Lilis nyanyi buat perusahaan kita Enggak, kamu gila ya? Saya mana mungkin bisa melakukan itu Kamu cari cara lain aja Baik, Pak Permisi, Pak Saya udah dengar semuanya Saya sudah berusaha dulu Tapi Pak Aldi gak mau dengar Padahal dengan cara begitu Perusahaan ini bisa selamat dari kebangkrutan Tenang aja Saya tahu caranya bagaimana untuk Aldi setuju Lilis bernyanyi di perusahaan ini Rena Rena Ada apa? Tung, Ben Kamu gak biasanya datang ke kamar aku Kamu tahu Mas Aldi mengalami masalah yang sangat besar perusahaannya Kalau tidak ditangani dengan cepat Perusahaannya akan bangkrut Dan kamu tahu kan Arti perusahaan ini untuk Mas Aldi Kau bisa kayak begitu Kenapa? Albumnya Linda anjlok di pasaran Ini semua gara-gara Desi Gara-gara anakku Kenapa dengan Desi? Ya iyalah gara-gara Desi Karena dia mau nyanyi untuk si Fajri Kamu kan tahu Fajri akan melakukan apapun untuk menghancurkan Aldi Saya yakin Fajri membayar penggemar untuk Desi Makanya Albumnya Linda anjlok di pasaran Pokoknya semua ini gara-gara kamu sama anak kamu itu Aku Udah Gak usah ngebela diri Cuma kamu yang bisa benahi semua ini Aku harus melakukan apa? Gampang Kamu hanya harus melakukan sesuatu yang paling kamu sukai Maksud kamu apa Red? Kamu tahu apa? Nyanyi Cuma ada satu cara yang paling mungkin Bapak Harus minta Lilis nyanyi Buat perusahaan kita Enggak Enggak Aku gak akan nyuruh Lilis nyanyi untuk aku Aku gak mungkin lakuin itu Lilis mau tinggal disini Itu karena Lilis Lilis Mas Aldi Mas Aldi Akhir-akhir ini Pikiran aku jadi terganggu Tapi kalau Mas Aldi gak mau denger Aku gak bakalan ngomong Soalnya aku gak pingin Mas Aldi jadi kepikiran Ngomong aja Lilis gak apa-apa Alhamdulillah Kebahagiaan aku udah lengkap Kita udah bersama lagi Tapi ada yang kurang Mas Ini Ungkapan dalam hatiku yang selama ini aku pendam Apa itu Lilis? Aku pingin nyanyi Mas Aku pingin nyanyi kayak dulu Nyanyi buat Mas Aldi Mas Itu pun kalau Mas Aldi izinin Mas Aldi izinin gak aku nyanyi lagi Selamat siang semuanya Terima kasih atas kehadiran anda semua sini Hari ini saya akan mengumumkan bahwa istri saya Lilis Mutiara Akan meluncurkan album itu Pak Aldi Kenapa sekarang Ibu Lilis baru mengeluarkan album lagi? Ada apa sebenarnya? Bukankah Desi putri anda juga Baru saja mengeluarkan album perdana? Apa Ibu Lilis sudah siap bersaing dengan anaknya sendiri Pak Aldi? Tolong dijelaskan Pak Aldi Keputusan ini sudah saya pikirkan sebelumnya Dan mungkin akan membuat kaget semua pihak Termasuk pecinta musik di tanah air Soal persaingan Kita lihat aja nanti Yang jelas Kalian semua yang ada disini akan saya undang Pada konser yang akan saya selenggarakan sebentar lagi Aldi udah gila Pak Sekarang dia suruh Lilis nyanyi Saya tahu perusahaan kamu udah bangkrut nih Makanya untuk keselamatkan perusahaan kamu kamu suruh Lilis nyanyi Membarmangkutkan Kamu lihat aja deh Saya akan awasi semua tindak tandur kamu Pasti itu Mama Tahu gak ma Hari ini Desi bener-bener senang banget Ternyata mimpi manis Desi bener-bener terkabulkan oleh Allah Desi bakalan punya konser tunggal Mudah-mudahan semuanya lancar ya ma Mama juga ikut senang sayang Mama yakin banget Kamu pasti bakalan jadi seorang penyanyi Mama selalu ngedoain kamu agar selalu sukses Ya Ma Gimana Kalau sekarang ini mama tinggal sama Desi Tau gak sih ma Desi itu kangen banget sama mama Sayang Mama juga kangen sama Desi Tapi mama gak bisa tinggalin papa kamu Karena mama adalah seorang istri Yang punya tanggung jawab penuh atas suami mama Sekarang aku gak ada artinya lagi buat mama Mama lebih sayang sama laki-laki itu daripada aku Desi Maafin mama ya sayang Pasti Desi sedih dengan keputusan mama Tapi Desi harus bisa mengerti posisi mama sekarang ini Mama gak bisa memilih Dan mama harus menjalani apa yang menjadi takdir mama Maafin mama ya sayang Sekarang kamu cepetan pergi Takut ada papa kamu datang Nanti jadi marah gimana Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Selamat malam semuanya Terimalah persembahan dari saya Mudah-mudahan Awal konser pertama saya Sukses Amin Terima kasih 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 Terima kasih